Intro Ya, jumpa lagi dengan saya Abang Buto Pada konten kali ini Abang Buto akan mereview beberapa artefak benda bersejarah di masa lalu Ya, salah beberapa koleksi Abang Buto ya Dan ini akan Abang Buto review yang pertama adalah yang ini Oke ya Ah, sobat-sobat Buto mungkin bisa dilihat ya Ini ada cincin ya Cincin terbuat dari logam timah Dari timah ya Timah padat ya Dan bentuknya sangat Bentuk cincinnya sangat primitif sekali Ya Bentuk cincinnya sangat primitif sekali Ya Ini termasuk cincin sandi ya Karena ada ornamen huruf sanskrit disini Ini termasuk salah satu cincin sandi Ya Ini cincin sandinya Ini cincin ditemukan di pedalaman sungai Musi Ya Di dasar sungai Musi Maaf ya Di dasar sungai Musi Sumatra Ya Oleh penambang pasir disana ya Secara tidak sengaja Dan ini ya Karena sudah lama mengendap di dalam Aliran sungai Maka sudah banyak yang Hitam ya Logam ini kena karat Pasif patina Karat pasif patina Ya Ini ada guratannya dulu ya Yang sudah mulai hilang Ini dulu ada guratannya Yang gini sudah mulai samar-samar hilang Estimasi cincin ini Ini ada atau dibuat pada era Kerajaan Sriwijaya Terbuat dari timah padat ya Karena setahu saya Banyak sekali Penemuan-penemuan artefak di Sumatra Itu kebanyakan Hampir dominan penemuan banyak ditemukan adalah Dari bahan timah Ya Itu hampir mayoritas Banyak ditemukan Peninggalan artefak di Sumatra Itu adalah Penemuan nogam Terbuat Penemuan Benda-benda artefak yang terbuat dari Timah Ya Walaupun tidak menutup kemungkinan Ada penemuan artefak yang terbuat dari perak Perunggu Bahkan emas Itu memang ada juga Namun kebanyakan Di sungai-sungai rawak Di sekitar Dasar Sungai Musi Kebanyakan ya Logamnya timah ya Untuk artefak Artefak yang ditemukan Ya Karena kita tahu sendiri bahwa Sumatra itu juga Termasuk daerah Yang menghasilkan timah terbesar ya Ini ya Ini sangat nampak ya Sisi kekunoannya juga sangat nampak ya Ya Barangnya juga sudah Sudah lama ini ya Sudah lama mengendap di dalam Dasar aliran Sungai Musi Ya Ini ada semacam Kawah-kawah kecil ya Kawah-kawah Kecil ya Ini artinya Ini sempat terkikis Ya Jin-jin ini sempat terkikis Di dalam aliran sungai Nggak Airnya bisa ditemukan Dan direstorasi Dan diselamatkan Hingga sampai Saat ini Ya ini salah satu koleksi saya ini Ya Indah ya Guratan huruf Sanskritnya sangat Sangat indah Ya Guratan huruf Sanskrit Sangat indah sekali Oke kita Lanjut ya Tadi kita sudah bahas yang Jin-jinnya ya Dan sekarang Abang Butoh akan membahas Terkait Nah ini Suratan jimatan Surat jimat ya Ya ini surat Jimat Ya ini bisa dilihat ya Dari jarak dekat ya Semacam raja Sosok penjaga Ya Dulu ini Temuannya gunungan ya Ya Gunungan ya Ini ditemukan di Rawah-rawah ya Pinggir sungai Ya Pasti di darat Namun Sekitar area rawah Pinggir sungai Ketika dibuka Gunungannya ini Suratnya itu Nah nampak jelas Ornamen Penjaga Ada sosok Ornamen penjaga lah Dari wujud peripih ya Kalau saya bilang ini Semacam peripih ya Peripih itu Lempengan logam Bisa emas Bisa Bisa perunggu Ya Yang di Dituliskan sebuah mantra doa Atau gambar-gambar Dewa pemujaan Dengan tujuan untuk Menghalau Sengkala Menghalau Kesialan Menghalau Angkara mur Murka Agar pemilik rumah Itu Mendapatkan Keselamatan Ya Dari empu yang Mendoakan Biasanya Yang membuat Peripih dengan Yang didoakan ini Biasanya Empu-empu ya Empu-empu yang sudah Berilmu tinggi ya Ini ya Ini seperti Gambar Fajr ya Seperti Fajr ini ya Di bawah ya Nah Ini ya Nah ini ya Ini ya Bisa lihat ya Ini Penemuan Di sekitar Temanggung ya Di sekitar Temanggung ya Ini temuannya Temuan Ya Ya temuan darat Namun masih berbentuk Kawah pinggir sungai Nah Karena kan peradaban-peradaban Masa lalu Pasti tidak jauh-jauh Dari keberadaan Mata air ya Atau sungai ya Alhamdulillah ya Masih Guratan Guratan dari Suratan ini Rapalan Doanya Yaitu berupa Mungkin Semacam sosok Yang diakini sebagai Dewa Atau apalah ya Yang intinya Bisa mengusir Angka kamur Murka Ya Terus Ini ada juga nih ya Nah Ini Ya Ini Kalau dari jauh-jauh ya Ini Semacam Lempengan Yang Abang Buto Dapat Di sekitar Sungai Yang ada di Temanggung ya Dan ini temuan Penambang pasir ya Di sekitar Pinggir sungai Ini sampai Ngompol Sebenarnya Nggak ada yang Kalau dilihat Mungkin Abang-abang Seperti ini Dianggap tidak istimewa Ya Wah ini besi Udah rusak kok Namun Buat saya Sebagai pecinta seni Dan pecinta Budaya sejarah Ini tentu sangat Sangat Unik ya Dari Ornamennya Saja Ornamen Reliefnya Saja Sudah hampir mirip Dengan Ornamen Relief Yang ada Di Candi Borobudur Kalau saya sih Mengidentifikasi Mataram Borobudur Dan Perambanan Dibuat Pada era Kerajaan Mataram Ya Ada Mataram Selendra Yang berlainan Buddha Dan Mataram Hindu Mataram Sanjaya Yang Lebih Sondung Ke Hindu Jadi Saya Saya Meyakini Ini Adalah Peninggalan Dari Kerajaan Mataram Hindu Ya Karena Penemuannya Ada di Jawa Ya Dan Ornamennya Sama Dengan Seperti Yang ada Di Candi Borobudur Budur Ini Kalau Dibilang Semacam Peripih Atau Cimatan Saya Masih Kurang Paham Juga Ya Mesti Dari Bisa Abang Buto Lestahikan Ini Sampai Bolong Ini Semacam Artefak Artefak Manusia Manusia Jawa Kuno Di masa Lalu Ya Sangat Artistik Ya Tadi Abang Buto Kasih Minyak Biar Kincling Ya Dan Ada juga Abang Buto Punya Koleksi Lagi Ini Manik 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 Berbakala Bisa Dilihat Kalau Manik Manik Kuno Pasti Ada Serat Ini Mana Lagi Ini Ya Dan Ini Ini Asli Manik Manik Kuno Peninggalan Kerajaan Ini Penguntung Sekali Pengkuto Bisa Memiliki Manik Manik Ini Karena Harganya Semakin Mahal Manik Manik Original Burba Itu Mahal Ini Sudah Diteliti Jika Batuan Yang Ada Di Manik Manik Ini Terbuat Dari Batu Obsidian Gunung Ya Jadi Ini Batu Alam Ya Batu Yang Dibuat Dan Ini Dibuktikan Dengan Seperti Itu Oke Saya Rasa Cukup Dengan Apa Yang Abang Butoh Sampaikan Ini Ada Manik Manik Obsidian Gunung Peninggalan Kerajaan Majapahit Ini Temuan Di Ponorogo Temuan Temanggung Ramataram Hindu Temanggung Juga Yang Ada Rajah Ramataram Hindu Dan Ada Mana Oke Jinjin Sandi Sanskrit Yang Selalu Menemani Saya Oke Saya Rasa Cukup Terima Kasih Atas Perhatian Teman Abang Butoh Semuanya Jika Ada Saran Dan Perkataan Yang Tidak Yang Menyinggung Hati Teman Abang Butoh Mohon Maaf Agar Tidak Didengarkan Dan Mohon Dimaafkan Saya Rasa Cukup Apa Yang Abang Butoh Sampaikan Dadah Dimaafkan Sampaikan Dimaafkan